Halo guys, sekarang kita mau membahas tentang Android Laboratorium dari Album saya. Di sini kita mau membahas tentang cara downgrade official smartphone Play TV Leiko Leiko 3x650 bagaimana caranya, tapi di sini kita menggunakan media PC atau laptop dengan software ODP. Di bawah ini saya juga mencantumkan link-nya untuk men-download software ODP-nya dan firmware S26-nya. Di sini kita bisa downgrade untuk menurunkan tanpa root, karena kita harus menurut HP kita. Tapi kita menyambungkannya dengan PC atau laptop dengan software ODP, dengan cara smartphone kita dengan kondisi ODP-nya terbuka. Di sini cara untuk menghubungkan antara smartphone dan PC atau laptop dengan cara Karena smartphone harus dalam kondisi fastboot. Cara untuk membuat smartphone fastboot adalah menekan tombol volume ke bawah dan tombol on off secara bersamaan. Dan nanti dia akan keluar menu fastboot. Di situ kita akan sambungkan ke USB. Dan nanti kita klik fastboot yang ada di folder Leiko-nya. Folder stockroom-nya. Ini caranya untuk mengeluarkan mode fastboot. Karena harus kita keluarkan mode fastboot-nya dulu. Baru bisa konek dengan PC atau laptop. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tarik terima kasih telah menonton! Dan disini kita masih menggunakan WDO 10! kita mengungkap folder nya disini saya sudah lupa password nya ada di deskripsi kita akan ekstrak saja ekstrak setelah kita ekstrak kita akan install edub ini ini untuk downgrade dari 28s ke 27s atau untuk mengganti firmware atau misalkan untuk ada smartphone yang masih bermasalah dengan firmware atau room nya bisa langsung ganti atau memperbaiki untuk format ulang untuk firmware 27s tapi memang dari firmware 27s ini adalah dia tidak punya mode driver di mode menunya jadi jadi masih di untuk mencari aplikasi maka ada ini sedikit lama karena file nya 1,5 atau 1,7GB sekarang kita ingin install edb nya ini baris 1.4.3 yang ini kita gunakan u kita klik jelit kita klik jelit u, 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 u kita klik jelit kita klik jelit disini kita mau memindahkan stop rom ke folder C yang ada di folder FTP nya supaya nanti kita tab untuk Facebook nya disini nanti kita masuk saja ke folder di icon nya dan klik Facebook nya klik aja Facebook yang ada di folder leko folder stop rom nya disitu ada pilihan Facebook disitu nanti kita hubungkan ke USB dalam smartphone kondisi Facebook kita kembali lagi guys itu tadi cara untuk don't break tanpa menggunakan root atau mengurut smartphone kita don't break ke firmware S26 tapi menggunakan software ODP yang di install di laptop atau PC seperti itu caranya cukup mudah untuk dilakukan dan cukup cepat untuk melampai dan cukup aman dan jangan lupa untuk masukkan password nya ada juga di bawah sini untuk don't break terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa untuk subscribe like dan komen terima kasih sudah menonton video saya Terima kasih sudah menonton video saya terima kasih sudah menonton videoaku